1 dolar 15 dolar yang ini berapa? oh untuk itu aku harga 35 dolar bro sista makasih udah kesini nama gua Bayu gua suka ke Pasarloa Amerika bakalan gua ubah barang bengkas menjadi emas ikutin perjuangan gua 15 dolar 15 dolar 15 dolar 1 bro yang lain belum apa yang ini? apa yang ini? aku harga bro gak harga aku harga ini harus jual cepet karena musim dingin mau berakhir tadi mungkin cepat kita beriak oh ini jokit yang keren 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 juga kaya ini vintage vintage widi mantap mantap ini bro liat tuh air force segala macem juga air max ini juga jadi lu semua yang liat sepatu sepatu yang ada di Amerika lu bisa beli mudah banget bro mudah banget udah ada di Indonesia shippingnya murah pula langsung aja lu ke instagramnya sub sneaker sub sneaker steam tapi bro ini beneran gua nih orang udah banyak komplain ke gua karena cepet banget abisnya karena emang buruan jadi harus buruan lo cepetan oke sub sneaker steam kita cari yang dibawah bro yang bawah lebih murah yang taruh di meja meja bagaimana yang ini? yang sama 45? 80 dolar 80 dolar 80 dolar ya 80 dolar 100 dolar 100 dolar 100 dolar oke aku ambil ini 55 dolar perfect 100 dolar 100 dolar 100 dolar 10 dolar 100 dolar 100 dolar 100 dolar SF keren ya berapa harga nya yang tinggal berapa harga nya? 11 dolar 17 dolar 17 dolar 200 dolar berapa harga nya? ini berapa ini harga nya? berapa ini harga nya? harga nya harga nya 5 dolar ini vintage ya ini gak bro? ini harga nya siapa pengguna nya? berapa ini harga nya? 15 dolar kamu harga nya 10 dolar? 15 dolar jadi apa yang terbaik nya? kamu butuh 13 dolar oke makasih ya makasih ya makasih ya mantap bro nih macam macam lagi ada yang diberi kalau bagus lo bisa jual mahal bro lumayan kemarin ini kayak gini yang dapat good deal banget berapa ini harga nya? itu 10 dolar aku harga 10 dolar yang ini juga? aku harga 10 dolar bagaimana yang ini? oh untuk itu aku harga 35 dolar bagaimana yang ini? oh untuk itu 65 dolar untuk itu 60 dolar aku harga 12 dolar bagaimana ini? bagaimana yang ini? untuk itu 20 dolar 20 dolar bagaimana ini? berapa ini harga nya? untuk kamu 20 dolar aku mau 25 dolar aku mau 25 dolar 20 dolar aku ga liat nombor aku liat nombor aku liat nombor aku liat nombor jordan yang ini? berapa ini harga nya? berapa ini harga nya? berapa ini harga nya? 30 dolar itu harga nya aku liat nombor 20 dolar gak 20 dolar yang ini harga nya yang harga nya harga nya 60 dolar itu harga nya? itu harga nya itu harga nya 300 dolar 400 dolar kamu boleh liat 50 dolar ini harga nya 55 dolar hanya 50 dolar aku ga mau liat terlalu banyak 55 dolar ngomong kitaher 10 dolar yang ini 10 dolar di harga nya 10 dolar yang ini berapa? berapa ini harga nya? 25 dolar aku mau 35 dolar tapi 25 dolar ini berapa harga nya? berapa harga nya? berapa harga nya? 95 dolar oh nanti 55 dolar plus 60 dolar 85 dolar 85 dolar terima kasih makasih, terima kasih oke, terima kasih berapa harga nya? berapa harga nya? 10 dolar berapa harga nya? 250 dolar 250 dolar 10 dolar yang bagus berapa harga nya? berapa harga nya? berapa harga nya? 40 dolar 40 dolar keren nih super ball ini macam macam lagi belum bro itu bukan up deh dong banyak lagi Salomon tipis bro berapa harga nya? berapa harga nya? 10 dolar 10 dolar oke aku harga 10 dolar berapa harga nya? berapa harga nya? berapa harga nya? berapa harga nya? 10 dolar 10 dolar 5 dolar ini harga 180 dolar, 200 dolar oh 200 dolar juga, yang besar iya kamu ada di Auckland nya? di Auckland nya ada yang ada 180 dolar 180 dolar tapi kalau kamu mau beli sesuatu 20 dolar jadi 180 dolar oke, mantap kita cari lagi bro abis itu terakhirnya beres bro abis itu gua mau ke Auckland kita lihat sini lagi bro terakhir 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 1 dolar, berhubungan dari luar 6.45 dolar, 6.45 dolar berapa harga nya? berapa harga nya? 5 dolar berapa harga nya? 50 dolar 50 dolar berapa harga nya? berapa harga nya? 20 dolar berapa harga nya? berapa harga nya? 25 dolar berapa harga nya? 15 dolar 15 dolar kalau kamu beli lagi, berapa harga nya? harga nya harga nya 30 dolar berapa harga nya? 500 dolar cukup sangat gate ngeër gigit 青 10 dolar paling diam 6 dolar ada di China sama orang di internet dia mau jualan sepatu ada 8 pieces gitu bro oke 100 dolar murah bro, jadi gue mau janjian dia kasih alamat kita janjian kita ketemu bro oke pokoknya mantep harganya 100 dolaran gitu, kita lanjut gue udah beli nih sepatu di belakang 100 dolar bro murah banget tempatnya aneh tempatnya bro, pake gate gating gitu sekarang gue mau ke Auckland, flea market, gue mau ketemu sama seorang penjualan flea market turn left, langsung saran lagi beli lagi sepatu oke, tempatnya stadionnya dulu di Bromoreckel Arena tempatnya oke, kita lihat disini bro ya, tuh mantep bro ya oke bro, gue lagi di pinggir jalan nih, daerah Auckland jadi kita ketemunya bakalan disini tuh, ini udah kayak transaksi narkoba men beli sepatu kitar siang koba pinggir jalan kayak gini gitu kan karena dia itu di flea market, lagi penuh banget jadi kita gak ke flea market, susah parkiran ya dan gue juga gak banyak beli sama dia sebenernya nih yaudah lah, gak apa-apa lah bro ya, kita lihat ya bro daerah nya bener-bener bro, brong-brong banget nih daerah nya lu liat, gangster men, daerah gangster men ind Kopi Q2 einik aja dua tiga �ólike ituCKS $5 itu Givene 6 7 disini si rusa ini udah kayak transasin narkoba men tunggu pinggir jalan kayak gini gitu kan udah lah langsung bro kita pulang sekarang oke kita review apa yang gue dapet oke oke bro ini semua yang gue beli di hari ini ada 47 sepatu bro sama ada 3 topi ini yang paling mahal kita beli dari ini Jordan oke ini gue beli 55 dolar bro oke harganya bisa kita jual lagi karena pake kotak kayak gini men bisa kita jual lagi nih bro kita bisa kali 2 akan duit kita sama yang ini nih duh untung banget gue bro gue dapet ada 8 sepatu Jordan harganya cuma 100 dolar bro yang tadi gue beli dari langsung CODan sama orang gitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 nah ini bro 8 100 dolaran duh alhamdulillah cuman yang di Auckland nih ada 8 juga duh zong bro ini di Auckland bro cuman beli kayak gini ntar gue cerita ya gimana ceritanya dan pengalaman gue kayak gimana dan juga ini sepatu-sepatu yang ada di San Jose yang gue beli langsung dari yang kotak-kotak banyak kayak gitu ternyata harganya itu udah mahal juga bro oke ini juga 1 dolaran murah banget ini oke topi-topi kayak gini new era 1 dolaran semuanya dan sepatu-sepatunya dari Daniel tadi ini mesti gue bersih-bersihin lagi banyak bro tuh oke kotor cuman dia ngasih harga gue mahal jadi satunya itu bisa jadi harganya 15 dolaran bro kayak gini gini kita harus ganti strategi ini sepertinya oke lah bro gue curhat apa aja kejadiannya sama pelajaran-pelajaran gue ambil dari jualan-jualan sepatu ini oke oke bro gue mau cerita challenge-nya gimana saat ini gue bisnis-bisnis kayak gini bro oke lo tau sendiri gue itu udah suka pergi udah 2 kali nih pergi ke rumahnya Carlos Carlos itu itu apa penjual di Pasar Loa gue kenalan disana terus gue 2 kali ke rumah dia untuk beli langsung sepatu-sepatu bekas gue sama dia terus gue juga di video ini juga gue ketemu lagi bro sama 1 seller lagi bro namanya cuy itu gue ketemu di Oakland, California dan yaudah dia ngasih tau gue itu sepatu-sepatu yang dia jual terus habis itu beli lagi bro nah challenge-nya itu bro ya ini lucunya nih gue nih ya sama yang si cuy ini yang di video ini jadi gue itu kan tukeran nomor telepon sama dia di Oakland Free Market oke lo kalo misalnya mau kasih sepatu sama gue lo telepon gue ini nomor telepon gue terus ntar kita bisa komunikasi nah dianya ini gak bisa bahasa Inggris bro bingung bro gue juga bisa bahasa Spanish juga gue gak pokoknya komunikasi susah pake handphone doang bro nih kasih tau nih ini segini jadi gue translate gue kasih unjuk translate aduh susah yaudah tapi bukan disini itu ceritanya bro ceritanya itu kalo lo itu jualan atau beli gitu sama langsung seller di Free Market dia itu nelfon lo cuman bro ya dia itu bakalan ngasih harga itu gak normal seperti yang di Free Market dia itu ngasih harga lo lebih mahal dari harga seluruhnya gitu ya makanya yang terjadi di toko gue sekarang gue itu marginnya jadi pada kecil-kecil 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 gara-gara gue itu beli udah dua kali sama Carlos gitu jadi dia ngasih harga gue itu yang sebenarnya nih yang bisa gue cari itu di pasar loa itu harga 10 dolar misalnya dia ngasih gue harga 15 dolar memang gue dapet privilege untuk bisa dateng langsung liat sepatunya gue langsung dapet satu gitu tapi bro ya margin gue makin kecil lo tau aja kalo sepatu-sepatu bekas itu itu rata-rata penjualannya itu kalo udah gue beli itu rata-rata dalam 100 sepatu itu laku satu dalam satu hari gitu jadi rata-rata satu sepatu itu itu bergulirnya kira-kira 3 bulan bro sehingga gue itu kalo makin kecil margin gue dalam 3 bulan itu itu bisa gue itu malah rugi gitu bro karena kan gue udah harus ada muter duit lagi investment yang lain padahal satu sepatu itu rata-rata itu untungnya paling cuman 15 dolaran kadang kalo misalnya kecil lagi tuh sampe cuman 10 dolaran bro rata-rata berdicuali kalo lo tuh dapet skor tinggi banget gitu nah yang kejadian gue sama si cuy itu dia itu teks gue dia kan gak bisa bahasa inggris kan teks gue bahasa inggris kayak gitu mungkin di-transact dia juga cuman gak nyambung bro jadinya bro kalo lo nge-teks pake bahasa inggris terus di-translate gitu ya intinya di-fotoin dia oh ini-ini toko aku sekarang yang maunya yang mana aja kata gitu kan yaudah gue tunjuk dari foto itu gue tunjuk ini-ini ini-ini terus diliatinnya ini ini satu oh aku gak mau jual satunya itu 10 dolar aku mau 15 dolar aku mahal banget 15 dolar ya kan terus kata dia iya pokoknya 15 dolar yaudah akhirnya diliatinnya ini diliatinnya satu-satu ini ya gue mau gue tunjuk-tunjuk-tunjuk gitu nah karena kan cuman terasa sih di handphone gini doang ngeliatin-ngeliatin gini jadi gue gak ngeliat ternyata sepatunya itu bawah tritnya itu atau bawahan tapaknya itu udah pada yang rusak gitu terus ternyata juga sepatunya ada yang sobek jadi gak sepatu yang perfect namanya juga sepatu bekas gitu ya makanya ini pengalaman bro jadi gue harus mikir lagi apakah gue itu harus lagi ketemu kayak supplier pasar loa yang ngasih-ngasih gue kayak gitu atau gue coba lagi cari supplier yang lain gitu bro mungkin supplier yang gak jualan di pasar loa jadi masih PR loh masih PR yang mana yang terbaik tapi yang pasti sekarang gitu gue itu kayaknya udah gak mau lagi beli sama yang cuy yang ada di video ini sama Carlos mungkin gue bakalan beli juga cuman gue liat lagi lu jualan itu berapa dan mesti ada win-win solution bro karena kalau misalnya menang di dia doang kalah di gue gak enak gitu kan gue maunya itu dia menang gue menang juga karena gue pergi ke tempatnya Carlos itu udah nyetir gue tuh udah satu jam balik satu jam jadi udah abis dua jam bro oke jadi waktu gue habis dua jam padahal itu dua jam itu bisa valuable gue bisa juga apa ini apa prepare sepatu atau jualan lagi kayak gitu karena emang waktu itu adalah resource gue emang limited banget resource gue karena gue juga kerja juga 9 to 5 dan paling waktu gue itu paling cuman ada kira-kira pas malam paling cuman tiga atau dua jam kayak gitu jadi bener-bener ini kita running harus cepet dan se-efektif mungkin bro tapi lu kasih tau gue bro dimana sebenarnya gue itu bagusnya cari resource itu apakah gue itu emang harus ke pasar loa terus ataupun gue itu harus cari lagi tetep sama si supplier-supplier yang pasar loain juga yang jualan ke gue walaupun itu kemahalan atau gue cari lagi mungkin emang gak cuman sepatu gitu gue mungkin bisa bisnisnya lagi mungkin jual barang-barang yang macem-macem lagi kabarin gue bro thank you so much bro lo bakal ngikutin terus gimana perjalanan gue gue bakalan transparan thank you so much semuanya udah ikutin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye